Bahwa kita memasuki tahun politik, gak mau digebugin sama masyarakat didapil. Bukan itu Pak, semata-mata Pak. Maksud saya mohon difahami dulu ini. Ini bukan bahwa kami Komisi 8, Panja khususnya, menolak usulan Kemenag dalam hal BIPIH ini. Bukan karena semata-mata kita masuk tahun politik. Kita takut, kita mau nyaleg lagi. Saya gak ada urusan Pak, pencitraan-pencitraan. Saya didapil saya insya Allah atas izin Allah bukan bermaksud takabur. Kalau mencalonkan kembali insya Allah saya terpilih. Atas izin Allah bukan bermaksud takabur. Jadi artinya dipahami dulu Komisi 8 menolak usulan BIPIH bukan karena mau nyaleg kembali Pak Dirjen. Bukan. Karena memang semata-mata usulan ini tidak rasional. Artinya yang kenaikan dari 39 ke 69 hampir 76,9 persen. 77 persen lah kenaikan ini sangat tidak rasional. Apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi dari fraksi Gerinda bahwa 70 persen hampir orang-orang yang tidak mampu. Kalau kenaikan 30 juta itu yang 76,9 persen ini tentu sangat membebani. Saya menolak ini karena saya pun paham, kami paham di praksi PDI Perjuangan, di proksi PDI Perjuangan bahwa kenaikan tidak bisa dihindari. Sangat tidak bisa dihindari. Ada harga minyak dunia yang menentukan harga tiket dan lain-lain. Selain akomodasi, hotel, makan, tidak bisa dihindari. Tapi kita ingin kenaikan yang rasional. Jadi harus ada rasionalisasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua MPR, Pak Yandri semalam itu rasionalisasi saya sangat setuju. Ini menolak ini karena membebani. Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, untuk apa ada BPKH yang kepala pelaksananya ini seorang pakar keuangan. Semua ahli keuangan ini di BPKH ini. Ahli. Lalu kemana itu? Eh pakai bahasa Sunda tuh. Lalu kemana itu nilai manfaat itu kemana? Yang skema dari 70-30 menjadi 30-70 ini yang dibebankan kepada jemaah, kemana hasil investasi? Kemana nilai manfaat? Nah itu, itu lalu saya ingin masuk nih kepada materi sedikit saja, sedikit. Ada dua hal. Pertama Pak Dirjen PHU ya, komponen satuan makan. Tadi Pak Dirjen bilang ingin meningkatkan kualitas di awal. Yang komponen satuan makan ini yang dibebankan kepada jemaah 18,5 rial kali 3 ini. Ini pertimbangannya apa? Ini 18,5 rial. Karena kadang-kadang memang yang agak sulit nih begini. 18,5 rial. Oke. Bagaimana contohnya? Ada nih platenya nih. Piringnya nih ada. Ini makanannya salmon atau daging atau fusili. Fusili mah mollakadahar ke orang Indonesia mah. Atau singkong, atau-atau-atau ikan buah.